Bawaslu Kabupaten Lebong mengaku selama pelaksanaan tahapan pemilu 14 Februari kemarin telah menerima dua laporan terkait netralitas ASN. Bahkan dari dua kasus tersebut, satu di antaranya telah teregistrasi dan telah ditindak lanjuti, hingga Komisi Aparatus Sipil Negara atau KASN. Disampaikan Komisioner Bawaslu Kabupaten Lebong, Aceh Pebrian Utama, untuk kasus yang telah ditindak lanjuti oleh KASN tersebut sudah tuntas dan rekomendasi dari KASN sudah di meja Bupati Koplian, sorry. Sansi yang dimaksud ini masuk dalam kategori pelanggaran berat sehingga perlu segera diberikan oleh Kepala Daerah dalam hal ini, Bupati Kopli, sorry. Aceh Peb juga mengatakan selain dua kasus netralitas ASN, Bawaslu juga menangani permasalahan pemasangan alat peragak kampanye yang dipasang atau masuk di zona larangan. Untuk kasus ini, Bawaslu Kabupaten Lebong telah menyurati partai politik terkait untuk segera mencobot APK yang masuk di zona hijau. Selain itu, Bawaslu juga sudah berkoordinasi dengan Satpo PP Lebong terkait pembersihan area zona hijau milik pemerintah. Tersebut sudah direkomendasikan dengan Kepala Daerah, tinggal Kepala Daerah lagi untuk mengasih sanksinya apa, seperti itu. Yang kedua, penanganan pelanggaran masalah APK, APK-APK yang masuk di zona larangan ataupun zona hijau, seperti itu. Nah itu kita sudah buat saran perbaikan dan kita sudah rekomendasikan untuk ditetipkan secara mandiri dan alhamdulillah. Robi Ardian, CRB TV melaporkan.